Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita Berjumpa kembali di Nasa Pelajaran Sejarah Setiap hari Rabu Bapak berharap Sebentar lagi kan kalian akan Melaksanakan ujian Tengah semester ya Kalau sekarang namanya PTS Penilaian tengah semester Jadi mohon Keaktifan kalian Yang terpenting itu dulu Karena kondisi PJJ ini Sangat Diperlukan itu adalah Keaktifan kalian Atau respon kalian terhadap Mata-mata pelajaran yang diajarkan Dari sekolah Karena masih bersifat daring Sebentar lagi Kalau vaksinasi sudah tuntas Mudah-mudahan sekolah bisa Melaksanakan tatap muka Sehingga kita tidak lagi Melaksanakan pembelajaran Seperti ini Dari Oke Kemudian yang Kedua Walaupun Kondisi pembelajaran Secara daring Itu tetap ada Hal atau Manfaat yang bisa kalian dapatkan Jangan karena daring Kalian merasa Bahwa Tidak terlalu penting Atau tidak 100% Kalian Ingin memperoleh Ilmu dari Mata pelajaran Bapak dan Ibu guru kalian Jangan beranggapan Seperti itu Karena kita Tidak tahu Kondisi Ini kan baru Wacana Mau tatap muka Kita tidak tahu Kedepannya Seperti apa Karena ini Sudah beberapa kali Tahun kemarin Juga ada Wacana Mau tatap muka Tapi tiba-tiba Di Perpanjang kembali Kan PJJ Kenapa Karena memang Disiplin Masyarakat Khususnya Di Indonesia Masih Sangat kurang Sehingga Wabah pandemi Malah semakin Meningkat Nah ini yang sama-sama Kita tidak inginkan Jadi Selama kalian belajar di rumah Kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Dan pastikan Kalian memperoleh Materi Pengetahuan Dari guru-guru kalian Yang ada di sekolah Makanya manfaatkan Apalagi sekarang Kalian sudah dapat Bantuan Kuota internet Dari pemerintah Itu Dimanfaatkan Untuk Mengikuti Pelajaran-pelajaran Yang selama ini Mungkin Terkendala ya Mungkin kalian Terkendala Nah sekarang Sudah agak terbantu Jadi itu Dimanfaatkan Dan ingat Nanti Bapak akan Meminta data-data Dari wali kelasnya Siapa yang aktif Di semua mata pelajaran Nah ini akan jadi Pertimbangan Buat Bapak Kalau tidak Dimanfaatkan Bapak akan Men-stop Ya Kuota bantuan itu Bisa Bapak stop Waktu-waktu Kalau kalian Tidak memanfaatkan Itu harus jadi Perhatian kalian Nah ini juga Bagi yang tidak hadir Sampai hari ini Bapak Sudah berapa kali Pertemuan Yang hadir itu Dari 21 siswa Sangat memperhatikan Tidak ada 10 persen pun Yang hadir Ya Jadi Yang tidak hadir Tidak pernah hadir Di pelajaran Bapak Itu nanti akan Bapak data Lewat wali kelasnya Ya Mungkin nanti Pada saat Kegiatan prakteknya Akan Bapak Arahkan Ya Akan Bapak Informasikan Ke guru produktifnya Kalau memang Tidak Aktif Di pelajaran lain Sudah Stop Ya Ini sebenarnya Bukan buat Kalian Hanya untuk Informasi Buat kalian Yang aktif Ya Bagi kalian Yang aktif Terima kasih Sudah Menggunakan Kuota belajar Dengan sebaik-baiknya Kemudian Yang tidak Itu nanti Biar urusan Bapak Ya Yang penting Ya kalian Silahkan Informasikan Seperti itu Kepada teman-temannya Yang tidak aktif Bisa Bisa dipahami Belum kita Memulai pelajaran Halo Bisa Bisa Oke Baik Mari kita berdoa Untuk mengawali Pelajaran Matri Sejarah Pada hari ini Berdoa Menurut agama Dan kepecahan Kita masing-masing Berdoa Dimulai Selesai Oke Baik Pada saat Bapak mengirim Link Zoom Disitu ada Matri Yang mau Bapak Sampaikan Pada pertemuan Hari ini Apa materinya Ramdhani Baca enggak Tadi Topiknya Topik Topik itu Matri Halo Ramdhani Sarenda Yang baru Bergabung Coba dibuka Open kameranya Sarenda Bapak Mau lihat Zaman Pra Sejarah Zaman Pra Sejarah Sejarah Atau Lebih tepatnya Zaman Pra Aksara Pra Pra Aksara Atau Zaman Pra Aksara Oke Kita akan Belajar tentang Zaman Pra Aksara Sebelum Bapak Membahas Matri Zaman Pra Aksara Silahkan Kalian Perhatikan Tayangan Video Berikut Bapak Ingin Kalian Memperhatikan Menyimak Tayangan Video Ini Karena Nanti Menyangkut Dengan Pembahasan Matri Kita Pada Hari Dan Terakhir Nanti Ada Tugas Dari Tayangan Video Ini Jadi Kalian Simak Dulu Kemudian Nanti Untuk Tugasnya Kan Nanti Video Ini Akan Bapak Share Di GCR Jadi Kalian Bisa Putar Ulang Oke Coba Konsentrasi Kalian Perhatikan Tayangan Video Yang Akan Bapak Share Pernahkah Kamu Membayangkan Jika kita Hidup Jutaan Dalam Selam Di Zaman Ketika Manusia Belum Mengenal Ada Yang Tulisan Tidak Ada Bangunan Bangunan Dan Teknik Sekarang Kita Kenal Zaman Prasejarah Atau Praaksara Begitulah Cara Kita Menentuk Masa Tersebut Pra Yang Berarti Sebelum Dan Aksara Yang Berarti Tulisan Sehingga Zaman Praaksara Memiliki Arti Zaman Sebelum Adanya Tulisan Mari Kita Menelus Sering Masa Lalu Dan Melihat Bagaimana Kehidupan Pada Masa Tersebut Zaman Prasejarah Atau Praaksara Dibedakan Kedalam Dua Periodisasi Yaitu Judain Layar Atau Umur Batuan Dan Berdasarkan Arkeologi Atau Peninggalan Sejarah Pada Video Kali Ini Kita Akan Membahas Periodisasi Zaman Prasejarah Berdasarkan Biologi Berdasarkan Umur Batuannya Pembabakan Zaman Dibagi Tengah Lepas Babak Besar Arkeozoicum 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 Atau Arkean Merupakan Masa Awal Pembuktikan Bumi Pada 2500 Juta Tahun Yang Lalu Pembukaan Bumi Masih Jauh Dari Stabil Untuk Mendukung Kehidupan Pada Masa Pembukaan Bumi Dipenuhi Dengan Gunung Gunung Berapi Yang Aktif Sulu Bumi Masih Sangat Panas Dan Belum Terceptanya Air Kemungkinan Organisme Multifalural Untuk Dibuk Fosil Fosil Organisme Yang Berhasil Ditemukan Dari Masa Berasal Dari Spesies Yang Bakteria Bakteri Jenis ini Menggunakan Metana Ammonia Dan Sultat Untuk Berfotosintesis Menghasilkan Oksigen Oksigen Yang Dihakilkan Ini Akan Tertumbuh Selama Berjuta Juta Tahun Kemudian Sebelum Akhirnya Bisa Digunakan Dari Menyuk Hidup Di Zaman Selanjutnya Satusan Juta Tahun Kemudian Mulai Terbentuk Lapisan Air Dan Latisan Udara Atmosfer Di Bumi Masa Ini Disebut Paleozoid Yang Berarti Kehidupan Burban Yang Dimulai Sekitar 600 Juta Tahun Yang Lalu Seperti Menandai Babak Baru Kehidupan Bumi Terjadi Peristiwa Yang Tidak Pernah Terjadi Pada Masa Sebelum Pada Awal Masa Ini Ketemukan Fosil-fosil Mahluk Hidup Yang Sangat Melimpah Peristiwa Peristiwa Ini Disebut Ledakan Kambrium Dimana Jumlah Mahluk hidup Yang Berevolusi Dalam Satu Periode Mencapai Angka Terbanyak Dalam Sejarah Buna Masa Paleozoikum Terbagi Kedalam Enam Periode Dari Yang Tertua Yaitu Kambrium Ordovizium Silurian Deponian Karbon Dan Permian Pada Awal Masa Paleozoikum Berdasarkan Pemuan Fosilnya Diketahui Bahwa Kehidupan Organisme Air Lebih Berkembang Dibandingkan Organisme Yang Ada Di Dara Hewan Banyak Dijumpai Pada Masa Ini Berasal Dari Spesies Ambrovoda Lapis Dajah Seperti Trilogica Salah Satu Hewan Purba Yang Berasal Dari Mata Ini Yang Masih Berkenal Pada Saat Ini Adalah Beli Laut Bunuh Bunuh Batu Walaupun sudah ada kehidupan di permukaan bumi, iklim bumi masih cenderung ekstrik. Pada Pada satu periode cenderung panas, dan pada periode lainnya menunggu. Lalu kembali memanas hingga mendorong kepada peristiwa kekunahan hebat. Pada akhir masa ini, semua masa daratan menyertai dan membentuk satu superpimua yang dinamakan panjia. Masa daratannya sangat luas dan panas menunjuk kekeringan hebat diperlukan di sekitar 95% mandu hidup kunas karena kekeringan, kekurangan oksiden, hujan asam, dan aktivitas vulkanik yang sangat takut. Kepunahan ini menutup 375-400 juta tahun babak Paleozoikum. Peristiwa kepunahan pada masa akhir Paleozoikum begitu hebat. Sehingga, butuh waktu 30 juta tahun untuk kehidupan baru muncul di permukaan bumi. Saat mulai ada kehidupan yang berkembang itulah, masa Mesozoikum dimulai. Mesozoikum berarti kehidupan tengah, atau yang lebih dikenal dengan zaman dinosaurus, karena dinosaurus muncul pada zaman. Masa Mesozoikum awal disebut dengan periode pria, di mana reptil berkuran besar mulai berkunculan. Pada masa Triasi, iklim masih cenderung gersang, namun beberapa makhluk hidup berhasil bertahan. Seperti listrosaurus, dan murparkirnya. Di lautan, Ictiosaurus, dan Noptosaurus menduduki puncak rantai makanan. Pada pertengahan Masa Mesozoikum, dimulailah periode jurasi. Pada periode jurasi awal, yakni sekitar 200-175 juta tahun yang lalu. Superbenua Panjaya terpecah menjadi laurasia yang bergerak ke utara, dan gunwana yang bergerak ke selatan. Gurun-gurun panas digantikan dengan hutan tumbuhan temper, dan iklim berubah menjadi tropis. Periode jurasi, menjadi puncak jaya-jaya dinosaurus. Di permukaan bumi, spesies reptil menjadi hewan dominan yang menduduki bumi. Reptil bertubuh semakin besar, sedangkan untuk spesies mamalia baru ada yang berukuran kecil. Selain hewan herdivora besar seperti diplodocus dan brachiosaurus, hewan karnifora seperti alosaurus menjadi ginosaurus besar yang berjalan di permukaan bumi pada zaman ini. Babak terakhir dari masa Mesozoicum adalah periode Kretasaurus. Zaman yang dikenal juga dengan nama zaman keputus ini merupakan masa tinggalnya ginosaurus terkenal. Seperti piranosaurus, Keluarga seraptopsia, Dan ankylosaurus. Sedangkan di akhir, Musasaurus merajai rantai makanan. Pada periode akhir Kretasaurus, terjadi peristiwa kepunahan tercepat yang pernah terjadi. Setelah kurang lebih 160 juta tanggung dinosaurus mendominasi daratan dan lautan, mereka bertemu dengan kepunahan dalam rentang waktu 2,5 hingga kurang dari 1 juta tahun. Peristiwa kepunahan ini dikenal dengan kepunahan kapur paleogen, dan menjadi peristiwa kepunahan terpopuler karena berbarengan dengan punahnya dinosaurus. Setelah punahnya dinosaurus, yaitu sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai hari ini, bumi memasuki babak era yang disebut Neozoicum. Beberapa ilmuwan membagi masa ini ke dalam 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuartua. Pada zaman Tersier, reptil raksaksa mulai berkurang, berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Zaman ini terbagi menjadi skala paleosen, eosen, oligosen, miosen, dan pliosen. Pada awal zaman Tersier, iklim cenderung tropis dengan mulai bermunculan mamalia bertubuh besar. Perumputan dan tumbuhan kita mulai berkembang. Munculnya mamalia jenis primatapun terjadi pada pertengahan zaman Tersier. Menjelang akhir zaman Tersier, iklim berubah menjadi ingin dan keren. Cleohipus, nama untuk kuda kurba, dan mamut seperti mastodon, mulai berkembang. Di tengah iklim yang semakin bergerak menuju musim bingung ini, ternyata bukan hanya hewan berkutu belah dan mamut yang berkembang. Dari catatan fosil, diketahui bahwa manusia purba pertama berasal dari akhir zaman Tersier. Salah satu gunung berapi purba yang menjadi saksi bisu perubahan iklim dunia menuju zaman F di Indonesia adalah gunung api purba Melangeran. Gunung ini diperkirakan muncul dari dasar lautan sekitar pertengahan zaman Tersier. Penampakan sebagian besar daratan yang tertutup es menjadi pemadangan latar belakang paru awal zaman kuartal. Kalau Pleistocene atau Dirubu, atau yang lebih kepadamu zaman S, penuh dengan penatang-penatang berbulu tebal, seperti badan berbulu tebal, pusat besar dan harimau bergigi pedang. Kala ini berlangsung sekitar 2 juta sampai 10 ribu tahun yang lalu. Kondisi iklim yang tidak terlalu basah pada kala Pleistocene menyulitkan berkembangnya hutan lebat. Negatifnya, beberapa wajah daratan berisikan lahan step-up. Perubahan iklim yang kerasi menyebabkan kekeringan pada lautan dangkal di sekitar daratan besar mendorong pada kembali musnahnya kehidupan. Memasuki paruh akhir zaman kuartal, yaitu kalah Pleistocene, es di kutub utara, selatan, dan kekeringan, pencair, karena suhu yang mulai menyebabkan. Hal ini menyebabkan naiknya volume air laut dan membuat terpisahnya pekulauan Indonesia dari Asia Tenggara dan Australia. Naiknya air laut menyebabkan kala ini disebut dengan zaman aluhi atau zaman banjir. Siapa yang menyebabkan, dari batuan dan penemuan fosil-fosil, kita dapat mengetahui kisah pembentukan kehidupan di dunia yang terjadi jauh sebelum kita lahir. Begitulah bagaimana sejarah mengusahkan cerita untuk kita. Dan kini, miliran kita untuk meneruskan cerita tersebut. Oke, sudah selesai ya. Jadi, situasi kalian, video tadi nanti akan Bapak share di GCR ya. Setelah selesai pelajaran ini, nanti kalian bisa memutar kembali tayangan video ini, karena di situ ada tugas nanti yang akan Bapak berikan. Oke, dari tayangan video yang tadi Bapak ambil dari Youtube, kira-kira gambaran apa yang kamu dapatkan setelah melihat tayangan video tadi? Siapa yang bisa? Kira-kira apa saja yang kalian lihat dari tayangan video? Silahkan disebutkan aja. Gak usah terlalu detail. Apa kira-kira yang kalian lihat tadi? Coba, Daryl mana, Daryl? Daryl kameranya, coba Bapak mau lihat wajahnya. Daryl apa yang kamu lihat tadi? Di tayangan tadi. Sebutkan aja, ada apa? Ya, perkembangan zaman gitu. Perkembangan zaman. Apa dari perkembangan zaman, apa yang kamu lihat di situ? Memang itu kan bercerita tentang kehidupan awal ya. Kehidupan awal atau zaman prasejarah. Kalau dulu sekarang kan disebut praasa. Apa saja yang kamu lihat pada zaman tersebut? Ayo, yang lain. Ayo, Daryl. Silahkan, Daryl. Apa? Tadi Daryl mau menjawab. Yang kamu lihat apa tadi? Masa gak ada yang terbayang di video tadi kira-kira apa? Di awal tadi ada gunung merapi ya kan? Apa lagi? Ayo, coba kasih gambar. Ya, di awal banyak kayak gunung merapi aktif. Gunung merapi aktif. Terus ada lagi di tengah-tengah atau sampai akhir apa aja yang kamu lihat? Selain gunung merapi. Coba yang lain. Randy. Apa yang kamu lihat tadi, Randy? Hewan-hewan purba. Hewan-hewan purba ya. Tadi Daryl bilang banyak gunung-gunung merapi yang aktif ya. Randy. Hewan-hewan purba. Apa lagi? Oke ya. Baik. Nah, ini yang tadi sengaja Bapak kasih stimulus buat kalian ya. Supaya kita mempelajari tentang zaman praaktara, bisa menangkap kira-kira seperti apa gambarannya. Oke, sekarang coba Ramdhani baca di sini pengertian masyarakat apa tentang praaktara. Coba Ramdhani. Pengertian masyarakat praaktara adalah zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, ditandai dengan belum ditemukan keterangan tertulis mengenai kehidupan manusia. Nah, ini buat siswa-siswa kalian, pengertian dari praaktara atau prasejarah, kalau dulu disebut prasejarah, kalau sekarang praaktara. Kenapa dikatakan zaman praaktara? Karena memang pada masa itu belum ada keterangan atau manusia pada saat itu atau makhluk pada saat itu belum ada keterangan mengenai sejarah dalam bentuk tertulis. Seperti sejarah lainnya di masa-masa, seperti masa zaman masehi atau zaman kemerdekaan, itu kan pasti ada peninggalan berupa tulisan. Tapi zaman praaktara ini atau prasejarah itu tidak ada keterangan yang bisa dibuktikan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena memang pada zaman itu belum dikenal tulisan. Makanya zaman tersebut yang kita lihat tadi sayangannya itu adalah zaman prasejarah atau praaktara. Nah, sekarang sedikit Bapak kasih informasi. Kenapa zaman praaktara itu mengganti zaman prasejarah? Sekarang Bapak tanya. Pra itu artinya apa? Pra artinya apa? Ayo siapa yang bisa menjawab. Yudhistira apa pra artinya? Pra, pra. Ini pra. Praaktara. Pra itu artinya sebelum ya. Sebelum sejarah, berarti sebelum adanya sejarah. Sekarang Bapak tanya, tepat enggak istilah prasejarah? Berarti prasejarah itu artinya sebelum adanya sejarah. Berarti kita mempelajari sebelum sejarah. Padahal pada awal terbentuknya permukaan bumi ini sudah ada kehidupan. Sudah ada kehidupan. Jadi bukan istilahnya lagi prasejarah, tapi yang tepat itu adalah praaktara. Dimana memang di situ belum ada keterangan dalam bentuk tertulis. Makanya sekarang penyebutan prasejarah itu sudah jarang kita dengar. Jadi istilahnya adalah praaktara. Walaupun untuk menghilangkan istilah prasejarah itu perlu protes waktu. Kenapa tidak tepat prasejarah? Karena kalau kita artikan prasejarah itu berarti sebelum adanya sejarah. Sebelum adanya sejarah, apa yang mau kita pelajari? Belum ada sejarah. Jadi tidak tepat. Makanya yang tepat istilahnya adalah praaktara. Bisa dipahami dulu? Jadi kalau nanti ditanya, kenapa prasejarah berubah jadi praaktara? Bisa dipahami dulu? Kalau praaktara jelas, kita kan tetap mempelajari kehidupan. Pada zaman manusia belum mengenal tulis-tulisan. Beda kalau kita belajar prasejarah. Apa yang mau kita pelajari? Katanya kan belum ada sejarah. Itu untuk dipahami. Oke, paham dulu? Tadi di pembukaan awal video itu ada gambaran gunung-gunung berapi yang sangat aktif. Jadi pada masa itu, memang kehidupan di dunia itu sangat panas. Sehingga tidak dimungkinkan adanya kehidupan. Bayangkan. Semua permukaan bumi dipenuhi dengan gunung-gunung berapi yang aktif. Apakah ada kehidupan makhluk hidup? Tadi digambarkan di situ. Ternyata pada masa itu tidak ada kehidupan makhluk hidup. Yang ditemukan pada saat itu, kehidupan yang ada itu adalah spesies. Spesiesnya apa? Yaitu bakteri. Bakteri. Bakteri, betul. Yang menyimak tadi pasti tahu itu bakteri. Kenapa? Karena sangat panas permukaan bumi. Jadi butuh beberapa ratus juta tahun kemudian baru kehidupan keadaan permukaan bumi agak normal baru muncul kehidupan. Ditendahi dengan yang menyimak tadi ada masa pertengahan. Tadi kan awal. Yang gunung berapi itu kan masa awal kehidupan di permukaan bumi. Kemudian zaman pertengahan. Yang kita kenal istilahnya itu nanti bisa disimak lagi. Namanya Mesozoikum. Itu zaman pertengahan. Itu dikenal dengan periode jurasik. Pernah dengar film apa? Pernah nonton film Jurassic Park enggak? Halo? Jurassic Park. Enggak. Enggak. Jurassic. Itu Jurassic itu istilah lain dari dinosaurus. Dari dinosaurus. Jadi masa tengah itu, masa Mesozoikum itu adalah masa berkembangnya binatang-binatang furba dinosaurus. Tadi ada enggak di video itu tadi? Tayangan binatang dinosaurus. Ada tidak? Kalian lihat. Halo? Ada. Filmnya ada penekanan nonton enggak? Film fiksinya. Sekarang ada dibuat. Nah ini anak STM ini jarang nonton film-film yang kira-kira ada pengetahuannya. Kayak Jurassic Park itu kan ada. Bagaimana makhluk dinosaurus itu dibangkitkan kembali di zaman modern. Itu film Jurassic Park. Itu tujuannya supaya apa? Supaya yang kita yang masa saat ini bisa mengertai, oh seperti itu binatang dinosaurus. Jadi kita flashback sejarah. Kita belajar sejarah. Nah banyak, udah sequelnya itu ya, film dinosaurus banyak sekali. Nah cobalah apa, sekali-kali lihat ya. Tayangan apa, film-film yang menggambarkan tentang kehidupan manusia furba. Oke ya? Jadi zaman... Jadi judulnya apaan Pak? Apa? Jurassic Park. Jurassic Park. Atau ada lagi Jurassic World. World ya. Dunia Jurassic sama Taman Jurassic. Itu mah film-film lama Pak. Film zaman dulu. Tapi kan disitu digambarkan tentang bagaimana makhluk-makhluk dinosaurus ya. Kalau yang terbarunya juga ada Jurassic World. Udah versi berapa itu ya. Kalau Jurassic Park itu memang yang pertama sekali. Yang pertama sekali itu. Oke. Jadi pada zaman masa tengah itu berkembanglah ya. Makhluk-makhluk yang besar ya. Yang dikatakan periode Jurassic ya. Yaitu binatang-binatang dinosaurus. Macam-macam binatang dinosaurus. Jadi ada digambarkan T-Rex ya. Nah itu adalah binatang dinosaurus yang sangat ganas ya. Karena dia memakan sesama. Sesama binatang dinosaurus. Karena dia merasa paling apa? Paling besar. Berkuasa. Jadi kan dulu itu kan. Istilahnya binatang berburu binatang lainnya. Mana yang lebih kuat ya itulah yang menjadi mangsanya ya. Yang lemah akan jadi mangsa yang lebih kuat. Nah itu kan memang sudah seperti itu ya. Kehidupan masa-masa awal ya. Adanya kehidupan diformkan. Nah kemudian ternyata kehidupan binatang dinosaurus juga tidak berlangsung lama. Kurang dari satu juta tahun katanya ya. Terjadi kepunahan ya. Kepunahan ini terjadi dengan perubahan iklim lagi. Kembali ke iklim ya. Ke iklim cuaca ya. Sehingga yang tadinya mungkin iklim cocok dengan kehidupan jurasik. Berubah ya. Karena kan iklim selalu berubah ya di permukaan dunia. Sehingga makhluk-makhluk atau binatang-binatang dinosaurus ini mengalami kepunahan. Dan berganti dengan kehidupan yang lain. Dikatakan setelah kunahnya binatang dinosaurus itu muncullah. Apa makhluk hidup lainnya yaitu binatang mamalia. Apa itu binatang mamalia? Mamalia itu binatang yang menyusui. Menyusui benar ya. Benar. Ini binatang yang menyusui ya. Sehingga muncul binatang-binatang primata atau jenis-jenis mamalia. Termasuk adanya ditemukan makhluk manusia purba. Setelah muncul hewan-hewan mamalia itu ada catatan ditemukan bukti adanya kehidupan manusia purba pada masa tersebut. Tadi ada di gambaran video. Kayak bintang laut coba. Ya bintang laut itu kan di laut ya. Di laut kalau di jaratan itu ya kayak apa tadi mamut ya. Gajah purba kala. Ada pernah lihat mamut. Kalau nonton film apa? Fiksi apa itu? Sejenis kayak gajah apa ya? Ya seperti gajah benar. Seperti gajah. Ada nonton film ini enggak kartun yang tentang persahabatan mamut? Apa nonton? Oh iya ya. Film kartun itu mamut. Singa ya. Singa purba. Singa. Sama apa itu binatang yang judinya apa itu? Yang kecil. Yang kecil. Itu kalau nggak salah serinya banyak itu. Sekuelnya sampai banyak. Itu kan juga pengetahuan ya. Walaupun itu digambarkan secara fiksi itu menjadi pengetahuan. Kalau kita tonton banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Oh kita bisa tahu seperti ini ya. Binatang zaman purba. Oh kehidupannya begitu. Walaupun itu dibuat dalam bentuk fiksi ya. Tapi itu menggambarkan. Oke ini zaman-zaman perubahan ya. Sehingga terbentuknya kepulauan yang ada di Indonesia. Zaman glasial itu dimulai dari zaman es. Kemudian zaman interglasial ini perpaduan antara musim dingin dan musim panas. Sedangkan pembentukan ini terjadi setelah zaman es itu mencair. Mencair kan jadi lautan semua ya kan. Jadi lautan maka terpecah. Hingga membentuk kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Ada berapa pulau yang ada di Indonesia? Siapa bisa menyebutkan? Kepulauan Indonesia ada berapa? Kepulauan kan? Ya ada berapa? 17 ribu kalau misalnya ada. Itu provinsi. Kepulauan ada. Maksudnya pulau ya bukan. Ya kalau pulauan banyak. Maaf, pulau. Pulaunya. Contohnya ada pulau Jawa. Satu. Lain apa? Sumatera. Sumatera. Ada lima. Ayo sebutkan. Sudah dua. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Ya bagus. Atau Papua ya. Jadi itu pulau ya. Kalau kepulauan memang banyak ya. Tapi kalau pulau ada berapa? Lima ya. Pulau Jawa, pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya oke. Itu sejarahnya harus kita ketahui. Nah. Bukti penemuan zaman Praaksara itu kan tidak dibuktikan dengan adanya tulisan. Karena Praaksara itu kan zaman sebelum adanya tulisan. Jadi pembuktiannya itu apa? Kenapa kita bisa mengetahui ada kehidupan pada masa itu? Apa buktinya? Siapa yang bisa jawab? Nah ini baca. Apa ini? Fosil. Ditemukannya apa? Fosil. Dulu pembuktiannya enggak ada tulisan. Tidak ada. Zaman Praaksara itu ada orang yang menulis. Oh ini. Hasilnya. Atau manusia purba ada meninggalkan tulisan. Tidak. Karena pada masa itu tidak. Belum dikenal tulisan. Jadi pembuktian para ahli, peneliti membuktikan bahwa ada kehidupan pada zaman Praaksara. Yaitu dengan ditemukannya fosil. Fosil itu adalah? Coba baca Yudis Tira. Ini baca. Fosil apa? Yudis? Apa Pak? Ya baca. Fosil. Apa yang dimaksud dengan fosil? Dimana Pak? Adalah tulang berulang manusia maupun ewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu. Ya. Tidak kelihatan Pak. Maaf Pak. Masa tidak kelihatan? Di zoom. Di zoom. Oke. Jadi fosil itu adalah tulang-belulang manusia maupun ewan dan tumbuh-tumbuhan yang telah membatu. Jadi fosil tersebut bisa diteliti usianya. Dengan perkembangan teknologi itu bisa diteliti. Wah, ini adalah makhluk hidup yang hidup di zaman berapa juta ratus tahun yang lalu. Sedangkan di sini artefak itu adalah sarana atau perlengkapan yang digunakan pada masa kehidupan manusia pada zaman tersebut. Sesuai dengan kebudayaannya. Itu disebut apa? Artefak. Baik, sampai di sini sudah dipahami. Kita sepertinya akan melanjutkan materinya di pertemuan berikutnya nanti. Coba sampai di sini sudah paham semuanya. Kira-kira. Halo. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi, untuk hari ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Kemudian nanti untuk tayangan video tadi ya. Nanti dicek di GCR-nya ya. Silahkan cek di GCR-nya. Kalian bisa ulang kembali. melihat video tadi ya. Kemudian nanti Bapak minta tugasnya itu kalian membuat resensinya ya. Atau catatan-catatan kecil di buku catatan. Nanti kirim di GCR juga ya. Apa aja yang bisa kalian dapatkan dari tayangan video tadi. Ya, jadi dengan kalian mutar-mutar ulang video tadi itu kalian pasti bisa ya. Mengambil inti-inti dari zaman-zaman peralihan ya. Dari zaman awal, zaman tengah, sampai zaman munculnya beberapa kepulauan-kepulauan. Atau pulau-pulau tadi ya. Kalung atau selat-selat yang ada di Indonesia. Bisa dipahami ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Pak, saya belum ada GCR Pajaran Bapak, Pak. Kenapa belum gabung? Siapa namanya? Jidistira, Pak. Kenapa baru kali ini? Emang kemarin-kemarin kalian tidak bertanya. Kamu nggak tanya ke temannya. Oke. Sudah, Pak. Tapi kodenya hilang. Oke, yang belum gabung, nanti Bapak share lagi di grup ya, kode GCR-nya ya. Silahkan nanti informasikan ke teman-teman yang lain juga, yang mungkin belum berabung juga. Nanti Bapak kirimkan lagi kode GCR-nya di grup kelas. Bisa dipahami? Halo? Yudis? Bisa, bisa. Ramdhani. Ramdhani. Darel? Darel udah gabung belum? Darel? Sudah. Ya. Nanti ingat, yang sudah bergabung, jangan lupa. Bapak, cek di GCR itu yang baru mengirim tugas satu dan tugas dua itu baru tiga orang, kalau nggak salah. Ramdhani, Sahrendra, sama siapa ya? Darel ada juga, Bapak lihat ya, kalau nggak salah. Pokoknya, apa, jujur aja ya, kejujuran masing-masing. Nanti lihat di GCR ada tugas-tugas yang lalu, silahkan dikerjakan. Dan itu, apa, sangat berpengaruh pada nilai kalian nanti ya. Khususnya mata pelajaran Bapak, sejarah. Oke? Segera? Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita tutup materi pelajaran hari ini, karena waktunya sudah habis. Jangan lupa, tetap jaga protokol kesehatan di rumah, maupun saat kalian beraktifisasi di luar rumah, agar kondisi pandemi di Indonesia cepat berlalu, dan sekolah bisa melaksanakan tatap muka secepatnya. Berdoa, 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 menurut agama dan kerjaan kita mati-mati. Berdoa, dimulai. Oke, coba dibuka kameranya. Selesai ya. Buka kameranya, coba. Karena Bapak mau, apa, mau screenshot untuk kegiatan belajar hari ini. Oke. Baik, Bapak Akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.